Hai berikut ini cara untuk memasukkan kartu SD di HP Samsung j2 frame jadi untuk kalian yang memasang langsung saja berikut ini pertama matikan dulu HPnya karena j2 frame ini dia akan baterai yang bisa dicopot matikan setelah itu kalian buka cover belakangnya di sini nah kemudian kalian cabut baterainya setelah itu siapkan kartu SD seperti ini nah kalian lihat ini di bawahnya itu seluruh untuk sim card yang di atas ini untuk kartu SD jadi harus bisa kalian bedakan seperti di bawah ini untuk sim card yang di atas untuk kartu SD jadi memasukkan seperti ini untuk kartu SD bisa misalkan kalian gunakan yang original karena kalau yang kw apapun yang kalian simpan ini resikonya terhapus permanen jadi gunakan kartu SD yang original kemudian kalian pasang lagi baterainya dan kalian hidupkan bagi kalian yang tidak terdeteksi untuk kartu SD itu silahkan dipasang di HP lain apakah masalahnya sama atau tidak kadang kartu SD yang kita beli bisa saja rusak ataupun tidak original sekarang kalian lihat di sini ada notif muncul ketuk disini untuk mentransfer file nah kalau kalian kalian memang memang untuk penyimpanan dihapus saja semua notifikasi dan bisa kita cek di sini kartu SD nya pasti sudah terbaca 32 GB ini di sini kapasitas terbaca 29 jadi seperti itu silahkan dicoba selamat menikmati